Benarkah Andika Mahesa dipecat dari kangen Ben? Andika Mahesa dirumorkan dipecat dari kangen Ben yang membesarkan namanya. Andika pun langsung mengklarifikasinya. Ria 38 tahun mengaku kalau sebenarnya ia yang mengundurkan diri. Hal ini sengaja dilakukan Andika, setelah ia keluar dari penjara pada 2012 silam, akibat kasus narkoba yang menjeratnya. Ketika bebas gue merasa gak yakin dengan diri gue, jadi gue suruh teman-teman kumpul dan tanda tangan jadi gue mau ngundurin diri jadi kamarin bukan tidak disukai atau dipecat tapi gue mengundurin diri, ujar Andika Mahesa, di kanal Youtube Sule Production, dikutip MNC Portal Indonesia Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Bukan tanpa alasan, Andika mengaku untuk demi menjaga nama baik kangen Ben. Pria 38 tahun tidak ingin mempermalukan Ben yang dibangun sejak 2005 silam di Lampung. Hal itulah membuat pria yang dijuluki Babang Tamfan, rela mengundurkan diri sebagai vokalis kangen Ben. Gue ngerasa malu juga gue bawa nama baik kangen Ben bukan hanya aku aja, tapi banyak orang gitu loh, cuman hancur gara-gara gue gak mau, kata Andika. Lebih lanjut, Andika berharap agar vokalis selanjutnya dapat melanjutkan nama besar kangen Ben. Pada saat itu sempat tercoreng akibat ulahnya tersebut. Pria 38 tahun ini mengaku melanjutkan proses rehabilitasi, akibat mengonsumsi narkoba pada 2011 tersebut. Kala itu Andika harus menjalani hukuman selama 1 tahun di Lembaga Rehabilitasi Milik Badan Narkotika Nasional, BNN, yang terletak di kawasan Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi gue ngundurin diri ke label berharap ada vokalis kangen Ben yang bisa nerusin itu, dan gue lari ke rehab, tandasnya. Kalau orang bebas tuh pasti senang, mirup udara bebas seneng tapi gue enggak, begitu keluar wah berarti gue jatoh lagi, akhirnya gue masuk rehab, jadi benar-benar sembuh akhirnya keluar dan sekarang sudah siap, ungkasnya. Sub indo by broth3rmax